Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji heteroskedastisitas Menggunakan metode scatterplot Di program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek Di program SPSS Saya mau mengucapkan terima kasih Kepada kawan-kawan semua Yang sudah memberikan saweran Atau uang kopi Melalui salah satu fitur Youtube yang namanya SuperTank Nah langsung saja Disini ada konsep dasar Dalam uji heteroskedastisitas Scatterplot Uji heteroskedastisitas Merupakan salah satu uji Prasarat yang harus Terpenuhi dalam analisis Regresi Nah ada beberapa metode Dalam uji heteroskedastisitas Salah satunya yaitu metode scatterplot Uji heteroskedastisitas scatterplot Memunculkan output berupa gambar Sehingga memunculkan sebuah keraguan Dalam penarikan kesimpulan Maka dari itu harus didampingi Dengan metode lain Seperti uji gladger ataupun uji pak Data dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas scatterplot Jika sebaran data menyebar Baik di atas maupun di bawah sumbunol Nah setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji heteroskedastisitas scatterplot Selanjutnya Kita bisa melakukan analisis data menggunakan program SPSS Nah disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan langsung saja Untuk melakukan uji heteroskedastisitas scatterplot Kita bisa pilih menu analisis Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Masukkan variable Y ke kolom dependent Lalu X1 sampai X3 Masukkan ke kolom independent Lalu pilih plot Masukkan Sresid ke Y Dan Zpret ke X Lalu continue dan OK Nah disini sudah muncul output SPSS Data dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas scatterplot Jika sebaran datanya Nah yang ini Menyebar Datanya ini harus menyebar Baik di atas ataupun di bawah sumbunol Nah ini ya Angka 0 yang ini Datanya harus menyebar Baik di atas ataupun di bawah sumbunol Nah dari output yang dihasilkan Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Data sudah lolos dalam uji heteroskedastisitas Nah apabila kawan-kawan semua masih ragu dengan hasil yang diperoleh Saya sarankan Kawan-kawan semua bisa menggunakan uji gletser Ataupun uji pub Dalam penarikan kesimpulan uji heteroskedastisitas Ya kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji heteroskedastisitas Menggunakan metode scatterplot Di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!